Pro 1 RRI Indi Sudah meluangkan waktu untuk bersama Kita ngobrol di pagi hari ini Terkait dengan Pekan depan ini Distribusi air dari PDA MND Akan kembali normal Benar begitu Pak Yustin Esani Yang paling pertama Saya harus memberikan Apresi aksi kepada Tim lapangan kami Juga akan memberikan Inspirasi kepada PLHT BBBD dan PUPR Yang sama-sama Peduli dan Bekerja untuk Menurunkan Distribusi air kami Yang kedua Dalam rentang waktu Dua pekan Pekerjaan ini Sudah selesai Sudah 100% pekerjaan fisik Ini lapangan selesai Akan tetapi Proses pelayanan dan produksinya Kita baru mungkin akan Normal hari Selasa besok atau Rabu Kenapa? Karena Kami harus menuntaskan Semua Pekerjaan Sehingga Proses pelayanan ini Tidak tersebut lagi Tetapi Bahwa Proses pelayanan ini Dalam situasi normal Kami jamin 100% Akan terpenuhi Sesuai Pekerjaan Dan sesuai Kebutuhan Tapi ketika Dalam posisi Tidak normal Kami juga Sampaikan Permohon maaf Kepada pelanggan Yang berikut Saya harus Menyampaikan Dari sekarang Kepada pelanggan Bahwa ketika Mulai proses Normal Kita Harapkan Supaya Pendistribusian air Di Jam-jam Awal Untuk kita Sama-sama Perhatikan Karena Ada sisa-sisa Kotoran Yang Ikut Terbawa Dalam Tidak itu Akan mempengaruhi Pelayanan air Bersih kami ini Jadi sebelumnya Saya sudah Menyampaikan Kepada pelanggan Dan pendengar RRI Untuk Saling Mengerti Dan saling Memahami Bahwa Proses Pendelusian Awal Air ini Dikewakirkan Bahwa Dari banjir Kemarin Itu Ada sisa-sisa Lumpur Sisa-sisa Kotoran Yang belum Terbersih Itu yang Akan terbawa Sehingga Di jam-jam Awal Dalam proses Ketika mulai Normal Melahir selasa Atau rebu Jam-jam Awal Itu diminta Untuk kita Tidak boleh Masukkan air Kita di Baskan Tampung Atau Apa Namanya Kita lepas Dulu Di luar Karena Yakin Dan saya Yakin Bahwa Yang keluar Itu adalah Ada kotoran Kotoran Yang tersisa Jangan dulu Ditampung Begitu ya Nah Masih ada Yang terbawa Waktu itu Terus Apa namanya Kita Mohon doa Lagi Untuk tidak Ada Rencana Atau Apa Apa namanya Banjir yang Besar Supaya Posisi Bentangan Pipa Hari ini Bisa Terjamin Aman Karena Hari ini Sifatnya Sangat Sementara Eh Lagi Sifatnya Sangat Sementara Karena Bentangan Pipa Itu Masih Menggunakan Jalur Lama Dan Jalur Alur Air Kenapa Dilakukan Seperti itu Karena Kita Belum Punya Anggaran Untuk Memindahkan Jalur Bentangan Pipa Dan Proses Penambahan Pipa Hingga Dan Harus Saya Sampaikan Terima Kasih Kepada Kita Semua Bahwa Tiga Kehibatan Pipa Yang Terbawa Banjir Kemain Semuanya Ditemukan Dan Hari ini Sudah Secara Keseluruhan Kita Sudah Tersambung Dari Pasahan Pertama Sampai Di Tempat Produksi Di WPPN Nah Ini Yang Mau Saya Sampaikan Yang Kedua Sebagai Informasi Juga Bahwa Apa Apa Namanya Kerja-kerja Pelayanan Kami Belum Kuntas Karena Kami Tahu Bahwa Jaringan Distribusi Kami Rumah-rumah Pelanggan Juga Mengalami Sumbatan-sumbatan Dari Kotoran-kotoran Yang terbawa Jadi Pertama Kami Umumkan Kami Lanjutkan Dulu Bahwa Ini Dari Kita Transmisi Ke Produksi Dari Produksi Ini Kita Akan Bawa Ke Sambungan Sambungan Rumah Yang Nanti Disambung Rumah Juga Petugas Kami Akan Mengecek Karena Kami Yakin Bahwa Ada Yang Perganggu Dengan Kotoran Sampah Dan Yang Terbawa Waktu Itu Ini Yang Harus Saya Sampaikan Kepagat Pelanggan Dan Kami Serius Untuk Menyikapi Dalam Sosana Kekurangan Dari Perusahaan Ini Tetapi Kami Siap Untuk Menyikapi Supaya Kebutuhan Air Bersih Pelanggan Ini Terlayani Pak Yustinus Selama Ini Pasukan Air Yang Dialirkan Ke Masyarakat Seperti Apa Ketika Pipa Terbawa Air Kemudian Sampai Dengan Proses Pengerjaannya Ini Seperti Apa Apakah Sehari Bisa Dialirkan Ke Seluruh Warga Begitu Atau Seperti Apa Ini Bisa Disampaikan Dulu Apa Namanya Jadwal Pendistribusian Ke Pelanggan Kami Hari Ini Masih Melayani Tengki Bagi Yang Persediaan Air Yang Tidak Cukup Terus Mulai Besok Sampai Rabu Kami Akan Melayani Sesuai Penjadbalan Dengan Wilayah Wilayah Yang Seperti Sebelum Ada Benjana Itu Kita Mencoba Dengan Ada yang Jalur Setiap Hari Kita Melayani Setiap Hari Ada yang Jalur Dua Hari Sekali Dan Tiga Sekali Itu Yang Kita Akan Normalkan Kembali Pelayanan Seperti Itu Sesuai Dengan Jadwal Dan Apa Apa Namanya Rekas Gilirannya Yang Schedule Yang Sudah Kami Sampaikan Supaya Seluruh Warga Pelanggan Saya Yang Ada Dalam Kota Ini Terpenuhi Kebutuhannya Dan Terlayani Maksimal Dari Kami Dari BDN Berarti Ini Semua Wilayah Terdampak Begitu Pak Justinus Iya Dengan Bencana Itu Kita Saling Subsidi Jadi Di Wilayah Yang Tidak Berdampak Tetapi Kami Hanya Meng Subsidinya Kepada Wilayah Yang Berdampak Sehingga Seluruh Wilayah Terganggu Terganggu Soal Jadbal Soal Jadbal Terganggu Yang Seharusnya Dua hari Tiga hari Akhirnya Kita harus bersabar Sampai Empat Dan Lima Hari Dalam Proses Pelayanan Tujuan 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 kami Adalah Walaupun Kekurangan Tidak Cukup Tetapi Kami Hadir Untuk Melayani Dari Kekurangan Itu Pak Justinus Tadi Anda Sampaikan Bahwa Ada Perbedaan Untuk Pendistribusian Air Ada yang Harus Setiap Hari Kemudian Ada yang Dua Dua Hari Sekali Bahkan Ada yang Lima Hari Sekali Ini Apa sih Alasannya Sehingga Ada Perbedaan Seperti Itu Pak Justinus Ini Yang Pertama Teknis Sekali Teknis Sekali Hal Hal Yang Teknis Ini Tetapi Bisa Saya Gambarkan Yang Pertama Bahwa Ada Sumber Kita Mulai Dari Sumber Air Panah Itu Wilayah Pelayanan Diat Sangat Terbatas Itu WJ Yohanes Kantor POS Itu Wilayah Wilayah Atas Wirajaya El Tari Sampai Di Kantor DPR Sampai Di BPPD Itu Wilayah Dari Sumber Air Panah Dia Tidak Bisa Sumber Air Panah Tidak Bisa Melayani Wilayah Wilayah Lain Alasannya Apa Nanti Alasan Itu Saya Ngetek Soal Apa Soal Rekayasa Jaringan Dan Lain Ini Yang Secara Teknisnya Terus Dari Aekipa Sumber Dari Aekipa Itu Dia Akan Melayani Dolok Buanawa Sebagiannya Paupanda Sebagian Ndona Ini Sumber Itu Dan Dia Tidak Bisa Kita Layani Wilayah Wilayah Di Atas Ini Juga Hal Teknis Kenapa Diharsanya Itu Ini Hal Teknis Terus Ada Juga Sumber Dari Volowona Sumber Dari Volowona Itu Pertama Kita Dorong Bantu Untuk Pompa Membantu Untuk Wilayah Uniflor Sampai Undana Itu Dibantu Dari Tipe Dari Bak Seribu Kubik Yang Ada Di Manunggo Itu Yang Melayani Wilayah Itu Uniflor Sampai Ke Undana Terus Ada Juga Sumber Lain Sumber Dari Volowona Juga Yang Kita Membantu Dorong Dengan Pompa Dorong Untuk Membantu Yang Ada Di Atas Jalan Garuda Jalan Feltari Jalan Bawa Jatot Subroto Ini Juga Dibantu Dari Pompa Yang Ada Terus Ada Sumber Mata Air Lain Tetapi Khusus Diprioritaskan Untuk Kompi Asrama Kulim Dan Lain Itu Yang Sumber Dari Wola Are Nah Dengan Yang Itu Tidak Bisa Setiap Hari Kita Layak Pertama Kenapa Tidak Bisa Setiap Hari Kita Belum Punya Rekayasa Sistem Jaringan Dan Reservoir Yang Bagus Ini Masih Kita Menggunakan Saya Hadir Dalam Posisi Rumah Ini Sudah Jadi Dan Bagaimana Saya Harus Memperindah Untuk Memenuhi Kamar Kamar Dalam Rumah Itu Yang Bagus Tetapi Hari Ini Saya Menyatakan Bahwa Dengan Proses Proses Yang Ada Hari Ini Sudah Sedikit Maksimal Karena Kehadiran Satu Produksi Yang Ada Di Kilometer Lapan Itu Yang Membantu Kita Untuk Ada Yang Jalur Tiap Hari Ada Yang Dua Hari Sekali Dan Ada Yang Tiga Hari Sekali Bisa Landau Di Belakang Terminal Itu Tidak Bisa Dizentuh Sudah Dari Juli 10 Tahun Kenapa Karena Pertama Sumber siihen Elevasi Kita Terlalu rendah dari pemukiman yang ada. Dan ketika kita harus bantu dengan pompa juga, tidak mampu pompa yang kita mau kita dorong. Itu secara teknis memang, tetapi saya pernah bercanda dengan teman-teman secara teknis waktu itu. PDM ini butuh 50 miliar untuk menormalkan seluruh proses pelayanan air ini. Karena apa? Kita tidak bisa samakan kita yang ada di dalam kota ND ini dengan kawan-kawan di kebupatan lain. Apalagi masyarakat kita turun rantau dari Jawa. Mereka mau samakan bagaimana pelayanan di Jawa dengan di ND. ND ini dari sisi topografi, letak pemukiman saja, itu sudah berbukit, lembah, dan gunung. Nah, ini yang kita mengalami kesulitan untuk menemukan sumber mata air yang elevasinya harus lebih tinggi dan jaringan ini harus lebih rumpah untuk langsung memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Baik, oke. Hari ini saya perlu gambarkan saya punya rencana dalam rencana bisnis saya lima tahun ke depan itu termasuk bagaimana untuk memenuhi pelanggan kita yang ada di wilayah Dona, pemukitan perumahan yang ada di wilayah Dona. Terus bagaimana untuk menuhi pelanggan kita yang ada di belakang, apa, di bawah kaki gunung Wonge, gunung Kengo. Dan juga yang terakhir itu ada dindau di depan mata kita yang sampai hari ini belum bisa menikmati itu. Tetapi kami punya keterbatasan. Kami tidak punya anggaran untuk membangun air minum ini. Yang berkewenangan yang punya anggaran untuk membangun ini adalah pemerintah. Kami ini adalah pengelola. Pengelola dari aset-aset pemerintah. Dan ini yang perlu ada kerjasama sekarang. Baik Pak Yustinus, kita terbatas sekali waktunya dan terima kasih untuk waktunya bersama RRI dan ini bisa dipastikan hari Senin, hari Selasa besok atau hari Rabu ya bahwa distribusi air dari PDAMND akan kembali normal. Sukses untuk teman-teman di PDAMND. Selamat pagi Pak Yustinus dan selamat menjalankan kita kembali. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.